Kembali di kabar pagi, pemerintah calon presiden nomor 1 Andis Baswedan berkunjung di Makassar, Sulawesi Selatan dan menginap di rumah JK sebelum berkampanye. Sementara calon wakil presiden nomor 1 Mohaymin Iskandar menghadiri haul masyai ke-21 di Ponpes alias Sinipasuruan, Jawa Timur. Calon presiden nomor 1 Andis Baswedan berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Andis langsung disambut oleh mantan wakil presiden Yusuf Kala di salah satu rumah makan yang berada di jalan Bau Mangga, kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar pada Selasa Malam. Dalam pertemuan kali ini mereka melakukan makan malam bersama dan melakukan pertemuan tertutup. Usai makan, ia pun memberikan pernyataan mengenai netralitas para ASN di pilkada tahun ini. Seperti arahan Bapak Presiden bahwa aparatur sipil negara, TNI, WORI mendapatkan arahan untuk netral. Dan netral itu tidak ada ongkosnya. Kalau intervensi, maka ada ongkosnya. Harus melakukan hal-hal ekstra kalau mau intervensi. Tapi kalau netral, tidak ada hal yang harus dikerjakan di luar yang seharusnya. Setelah makan malam, Andis akan menginap di rumah Yusuf Kala. Jalan Bukit Presiden nomor 21, Muhammad Iskandar, menghadiri hau masyayik ke-21 di Ponpes alias ini Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya dengan kekuatan umat Islam yang sangat banyak di Indonesia, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara dengan wisata halal terbesar. Kekuatan ekonomi syariah inilah yang bisa memajukan penduduk-penduduk ekonomi di Indonesia. Caimin menambahkan, jika wisata halal di Indonesia masih perlu dikembangkan karena masih tertinggal dengan Malaysia. Tim TV One mengabarkan.